Oke, ketemu lagi dengan Pak Arifin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fluida dinamis, yaitu prinsip bernauli, aplikasi pada prinsip bernauli. Lebih tepatnya, bagaimana sih kita menggunakan persamaan pada prinsip bernauli pada salah satu alat yang namanya venturimeter. Apa itu venturimeter? Alat untuk mengukur kecepatan fluida, kecepatan air, atau z-air, ya. Nah, alat ini cara kerjanya adalah, atau cara menggunakannya dulu deh, cara menggunakannya. Jadi pipa utama ini nanti kita akan hubungkan ke pipa yang mengadarkan air, yaitu air yang akan kita ukur kecepatannya. Oke, nah dengan seperti itu nanti akan terjadi perbedaan ketinggian. Nah, hanya dengan melihat perbedaan ketinggian ini, antara pipa vertikal ini, kita dapat mengukur berapa sih kecepatan air yang masuk ke sini. Nah, kemudian tiba-tiba pertanyaan, kenapa ini bisa beda ketingginya? Pada saat kecepatan air di sini lebih lambat dibanding yang ini, maka tekanan di sini akan lebih besar dibanding tekanan yang bergerak lebih cepat. Itu sifat fluida, ya. Sehingga tekanan di sini akan lebih kecil dibanding tekanan yang di sini. Sehingga tekanan atmosfer yang sebesar 1 atmosfer dari sini, ini juga sama ya, ada 1 atmosfer tekanannya, P0, ini juga sama. P0 juga di sini, P0, menekan ke bawah. Oke? Nah, kemudian bagaimana penurunan persamaan atau untuk mengukur kecepatan di sini? Kita tulis dulu persamaan pada prinsip Bernoulli-nya. Ingat bahwa P1 ditambah dengan Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. P1 dan P2 ini adalah menunjukkan letak yang kita tinjau, letak titik zat sair yang kita tinjau di sini. Titik 1, ini titik 2. Titik 1 ini zat sair yang sedang bergerak di pipa besar. Titik 2 ini adalah zat sair yang sedang bergerak di pipa kecil. Dimana menurut asas kontinuitas, kecepatan di sini akan lebih besar. Karena lebih besar, karena dia lebih sempit nih. Karena debitnya konstannya. Oke, sekarang kita akan analisis satu per satu. Mulai dari tekanan nih. Tekanan di sini, tekanan di titik 1, ini kan sama ya dengan di sini dan seterusnya. Tekanan di sini itu berarti kan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis zat sair ini dan tekanan P0. Berarti boleh saya tuliskan, P1 ini adalah P0 ditambah dengan, ditambah dengan siapa? Ditambahkan dengan tekanan akibat hidrostatis hidrostatis di sini. Nah, anggaplah ini tingginya adalah H besar ya. Nah, saya anggap tekanan tingginya adalah P0 ditambah dengan Rho G H besar. Oke, kemudian ditambah dengan, ini masih sama, Rho G H1. Sebentar, H1 ini, sorry, H1 ini adalah ketinggian titik 1 terhadap tanah. Titik kacauannya ini, sepaya ke tanah ya. Ini H1 namanya. Ini H1, ini berarti juga punya tinggi H2. Bagaimana dengan H1 dan H2? Oh, dia tingginya sama. H1 sama dengan H2, sehingga ini boleh kita hilangkan. Atau saya kurangkan, habis dia. Sehingga tidak perlu saya tulis di sini ya, saya buang saja. Sehingga ini akan mempermudah perlejakan kita. Sehingga tinggal ditambah dengan setengah Rho V1 kuadrat. Sama dengan. Terus P2-nya dari mana? P2 itu adalah tekanan di sini, di mana dia diakibatkan oleh tekanan hidrostatis di sini, ditambah dengan tekanan atmosfernya. Sehingga P2 ini boleh saya tuliskan menjadi Rho... Oh, sorry, P0 dulu ya. Karena kan ada atmosfer juga. P0 ditambah dengan. Nah, ini tingginya berapa nih? Ketinggian zat air, permohonan zat air terhadap ini. Oke, ini saya beri nama. Ini H1 besar, ini H2. Eh, ini H1. Sehingga ini menjadi P0 ditambah dengan Rho GH2. Oke, sampai sini. Hati-hati, pahami dulu. Kenapa seperti ini tadi? Karena ada tekanan satu atmosfer P0. Ini P0-nya ditambah dengan tekanan hidrostatis akibat kolom air yang ada di atas titik 2 ini. Saya tambahkan setengah Rho V2 kuadrat. Oke, saya lanjutkan ya. P0, P0. Saya kurangkan. Habis. Kemudian, seperti biasa yang mirip-mirip kita kumpulin nih. Apa yang mirip? Rho GH1, Rho GH2. Wow, mirip dia. Kumpulin. Saya kumpulkan di sebelah kiri ya. Jadi, saya akan dapatkan Rho GH1 dikurangi Rho GH2. Rho G-nya saya keluarkan langsung. Jadi, tinggal minus H2. Nah, sama dengan setengah Rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat ya. Jadi, ini pindah ruas ke sana. Jadi, min setengah Rho V1 kuadrat. Cuma di sini saya tuliskan setengah Rho-nya saya keluarkan sekalian. Difaktorin. Ini Rho. Ini Rho masa jenis ya. Kita boleh langsung bagi dengan Rho masing-masing. Habis dia. Oke. Kemudian, H1-H2. Kamu lihat di sini nih. H1-H2 itu siapa? H itu perbedaan ketinggian. antara permukaan 1 dan 2. Sehingga, ini saya dapatkan seperti ini. Kita peroleh G kalikan H sama dengan setengah V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Lupa V2 dan V1-nya bagaimana sekarang? Dia juga variable yang berbeda. Kita belum tahu V1 dan V2 berapa. Nah, kalau seperti itu, V2 dan V1 berarti kan, V1 dan V2 ini lebih besar V2. Karena ini lebih sempit ya. Kita gunakan adjust kontinuitas. Ingat kontinuitas? Kalau lupa, kalau lupa saya tulis di sini nih. Hasil kontinuitas itu berlaku. Saya kesini aja deh. A1 kalikan V1 sama dengan velocity ya. Kecepatan A2 kali V2. Sehingga dengan perbandingan itu, dengan tahu diameter ini, ya, sorry, luasan di sini dan di sini, kita bisa substitusikan V2-nya. Karena kita ingin cari V1, berarti V2-nya yang kita substitusikan dengan nilai ini. V2 berarti siapa? V2 sama dengan A1 per A2 kalikan V1. A1 kali V1 per A2. Oke, sama saja ya. Sehingga ini menjadi begini. G kalikan H setengah V2 saya ganti. Kenapa V2 yang saya diganti, Pak? Karena tujuannya tadi apa? Mencari V1. Oke, mencari kecepatan air yang sedang lewat ke sini. Sehingga V2-nya saya ganti jadi A1 kali V1 per A2. Ya, ini saya kuadratkan. Ini kurungnya saya tambahkan satu lagi. Nanti biar. Nah, gini. Hop, hop. Minus V1 kuadrat. Pak, kok ribet ya, Pak? Iya, agak ribet. Makanya saya tidak sarankan kalian menghafal rumus akhir seperti ini. Yang kalian harus ingat adalah bagaimana dapat hasil seperti ini. Jadi, kenapa ini dicoret, ini dicoret, kenapa ini hilang. Itu yang harus kamu pahami, ya. Harus kita pahami bersama. Sehingga kamu tidak harus menurunkan persamaan seperti berasal ribet ini, ya. Oke? Lanjutkan. Lanjut. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kita bisa tahu, loh, V1-nya. V1 kuadrat kan bisa keluarin, tuh. Oke? 2-nya saya kalikan dengan G, H. Sehingga saya dapat begini. 2 G, H. Saya langsungkan di sini, ya. 2 G, H. Saya harus berdiri kayaknya. 2 G, H. Sama dengan V1 kalau saya keluarkan. V1 kuadrat. Kemudian, di dalam tinggal, siapa ini? A1 kuadrat per A2 kuadrat, minus 1. Oke, lanjutkan, ya. Sehingga V1 kuadrat, bisa saya tuliskan, menjadi, lihat ini, 2 G, H. Dibagi dengan A1, oh, tidak usah ada kurungnya, ya. A1 kuadrat per A2 kuadrat, minus 1. Nah, dapat deh, ya. Ini adalah persamaan untuk menentukan besar kecepatan aliran air yang masuk di sini. Loh, Pak, kenapa ini bisa dipakai? Ya, karena kan, kita tinggal cukup mengukur apa yang kita bisa amati, yaitu beda ketinggiannya bisa diamati. Kemudian, luasnya, pasti kita bisa hitung. Karena kita membuatkan, tahu luasnya berapa dan berapa. Sehingga, V1 kecepatannya bisa kita tentukan. Oke, terus, kalau pengen tahu kecepatan di 2, bagaimana? Ya, kalau sudah V1 ketemu, masukkan aja ke sini. Dapatlah kecepatan di titik 2. Oke, ini adalah aplikasi dari persamaan prinsip bernauli. Ada yang lain lagi? Ada. Satu lagi, ada gai angkat pesawat, ada tabung pitot, tetapi itu harus minimal 10 menit saya harus jelaskan masing-masing. Sehingga, saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat ya. Nanti untuk contoh soal dan macam-macamnya, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nanti, kalau butuh, pasti Pak Arifin kirim ya. Sekarang bahasanya deh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.